Intro Makamah Konstitusi menyatakan tidak dapat diterima terhadap perkara nomor 27 tahun 2021 yang diujukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato nomor urut 3 Iwan Safruddin Adam dan Zunaidi Z. Hasan Sidang pengucapan putusan ini dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman di Ruang Sidang Prino MK pada Rabu 17 Februari 2021 Hakim Konstitusi Manahan MPC Tompul membacakan pertimbangan hukum mahkamah bahwa dalam permasalahan PHP Kada Kabupaten Pohuwato ini mahkamah berpendapat pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato sehingga berhak mengajukan perselesaian PHP Kada ke MK berdasarkan pada jumlah perolehan suara antara pemohon adalah 27.200 suara dan pihak yang memperoleh suara terbanyak adalah 37.190 sehingga selisih keduanya adalah 9.990 atau 11,04 persen hal ini melebihi sebagaimana disyaratkan pasal 158 pada sidang pendahuluan pemohon menyebutkan berdasarkan hasil penghitungan KPU Kabupaten Pohuwato pemohon memperoleh 27.200 suara sedangkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato nomor urut 4 Saipul Mbu Inga dan Suharsi Igi Risa memperoleh 37.190 suara sehingga terdapat selisih perolehan suara dengan pemohon sejumlah 9.990 suara atas hal ini pemohon mendadilkan perolehan suara yang ada tersebut mengandung unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan